Kita ke informasi lain saudara, musibah longsor menimpa permukiman warga di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada hari kemarin. Akibat longsor, sebuah patane atau kuburan Toraja nyaris tertimbun sehingga warga mengevakuasi jenazah dengan melewati jalan berlumpur. Warga di Sata Langsura, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, minggu siang berupaya mengevakuasi satu jenazah dari patane atau kuburan Toraja yang kondisinya saat ini terancam ambruk. Bangunan nyaris roboh tertimpa pohon dan material tanah dari arah perbukitan akibat longsor. Jenazah yang diangkat dari kuburan tersebut kemudian dipindahkan warga ke patane lain yang posisinya tak jauh dari lokasi kejadian. Hal tersebut dilakukan karena kondisi kuburan di sekitar lokasi saat ini terancam tertimpa bebatuan dan tanah dari arah perbukitan. Kami pakai alat siadanya saja, karena kasihan kan keti itu mahir dibawa di patane juga itu, sudah hampir dapat longsor. Terpaksa kami panggil masyarakat, kami pinggul saja pakai alat siadanya dari bawah. Terus kami bawa ke sepindah, ambil tindakan sama keluarga, kita masuk di patane saja. Sebelumnya, terjadi longsor susulan di wilayah Kelurahan Talang Sura yang sempat diabadikan warga. Terlihat jelas batu berukan besar bercampur tanah dan batang pohon meluncur dari arah perbukitan. Akibat longsor, sebanyak tiga unit rumah rusak parah dan 124 kepala keluarga mengungsi ke sejumlah tempat yang dianggap aman. Para pengungsi kini membutuhkan bantuan, terutama makanan dan pasokan air bersih. Warga juga meminta aliran listrik dipulihkan segera, sebab sejak beberapa hari jaringan listrik di wilayah tersebut padam.